Jadi dengan video ini, sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya sama Ahmed Kidding dan sama kalian semua Kasian loh istri aku, tengok, saya nangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini, di video ini, aku mau menjelaskan tentang video prank Ahmed Kidding yang jual mas kawin kemarin Aku sedih, aku sakit hati baca komentar-komentar dari kalian semua yang menyudutkan aku Dan di sini aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada suamiku Ahmed Kidding Dan aku mau minta maaf juga sama kalian Karena mungkin tingkah laku aku, perkataan aku kurang berkenan di hati kalian Ataupun di hati Ahmed Kidding Dan yang pastinya kurang baik untuk dicontoh Maafin aku ya Ya, sebenarnya sih aku tuh gak marah sama Ahmed Kidding Cuman, gimana ya Cuman aku tuh kesel gondok gitu Kecewa sama dia Karena, karena apa? Karena itu mas kawin pemberian dia Itu mas kawin embang pernikahan Walaupun gak seberapa ya kan Tapi itu kan tanda pernikahan Tiba-tiba dijual dia Disitu aku kayaknya kecewa kali Kecewa sedih kali Makanya aku sampai marah sama dia Sampai mukul dan sampai maki-maki dia Ya, karena aku tuh merasa aku gak dihargain Karena dia jualnya itu diem-diem tanpa pengetahuan aku Kalaupun dia mau jual itu Ya, setidaknya itu izin sama aku Itu kan udah hak aku Dia ngasihnya sama aku Kalaupun dia izin Aku pasti bakalan ngasih Gak mungkin gak aku kasihkan Nah, jadi sampai segitu marahnya aku sama dia Sampai mukul nampar Sampai nampar Sampai maki-maki Sampai aduh Memang gak pantas orang istri Memperlakukan suaminya seperti itu Cuman di satu sisi Aku tuh kecewa Kecewa Ya, kecewa lah Mas Kawin soalnya Aku juga sebenernya nyesel Waktu nampar dia Waktu maki-maki dia Nyesel kali lah dalam hati tuh Kok bisa? Kok bisa? Tapi pun pala juga sama dia Kok bisa dijual? Kok bisa dijual? Tanpa pengetahuan aku Ya, bukan berarti emas itu lebih penting daripada dia Ya, bukan Tapi kan setidaknya dia tuh bilang Kalau dia bilang pun kan bakalan aku kasih Gak perlu diganti pun gak apa-apa Kalau dia bilang Ini Dia juga gak bilang Asal aja jual Apalagi Posisi aku sekarang kan lagi hamil Lagi hamil moodnya itu Moodnya berubah-berubah Kadang sama dia sensitif kali Kadang biasa aja Tambah bawaan lagi kan Pening Mual Jadi Campur jadi satu lah Jadi dengan video ini Sekali lagi aku minta maaf Sebesar-besarnya Sama Ahmed Kidding Dan sama kalian semua Karena aku udah ngasih contoh yang gak baik sama kalian Aku pun Heran kok bisa sampai Semarah itu sama dia Sampai nampar Kayak bukan aku sih sebenarnya Cuman Karena emosi tadi lah mungkin kan Susah juga bilangnya Karena aku lagi hamil Sensitif Jadi maafin aku ya Abang mau gak maafin adek? Yaudah lah Kalau 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 abang sih ya Maafin Ya kan Kalau Apa sih malah Kalau adek marah kayak gitu Abang malah seneng loh Sebenarnya Karena apa? Dia menghargain gitu Menghargain Mahar Dia menghargain Mahar Dia menghargain Triamanda itu menghargain Mahar Pemberian dari aku Waktu pernikahan Ya karena Itu kan Satu-satu juga Lambang Lambang pernikahan gitu Lambang Perkawinan Lambang pernikahan Kalau kita jual Ya siapa sih yang gak marah gitu ya kan Aku Jual Tanpa sepengetahuan Dia kan Namanya juga aku maling Ya maling harusnya diapain Harus dipukulin gitu kan Namanya aku kan maling gitu Walaupun aku suaminya Tapi aku udah Maling gitu Maling itu Kan harus dipukulin Jadi sebenarnya sih aku ya Fan-fan aja Kalau aku dipukulin sama dia Ya patut gitu Kalau aku dipukulin ya Aku udah berbuat yang Enggak-enggak gitu Yang buat fengnya Yang buat sakit hati dia Aku juga gak tau Kalau bisa Dia bakalan semarah ini gitu Ya kelakian aku Dia bakalan marah biasa aja gitu Paling maki-maki akulah gitu Ini sampe nampar aku Ya gak apa-apa sih Aku wajar Karena ya itu Dia menghargain aku gitu Karena itu Cincin Cincin kalung Amagelang itu kan Mas Kawin Jadi kan itu Lampang pernikahan gitu kan Dan lampang pernikahan itu Cincin mas Kawin itu Cuman Seumur hidup sekali Kalau aku kasih gitu Mungkin kalau aku kasih Mas yang biasa-biasa ya Sekarang aku Sekarang juga kan Aku bisa ngasihnya Cuman ini kan Mas Kawin yang Yang Seumur hidup sekali Aku kasih ke dia gitu Tapi dia menjaganya gitu Kan aku senang Kan gitu Jadi aku tahu Kalau mas Kawinnya hilang Itu dia Segitu mungkin marahnya gitu Aku sebenarnya sih bangga Banget aku malahan Iya Aku gak 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 merasa Aku gak dihargain Aku sebagai suami Ya kalian lah Ngerti sendiri Gimana senangnya sih Kalau Punya istri Bisa Menghargain pemberian Dari suaminya gitu Dia menghargain banget Makanya aku Makasih banget sama dia Sebenarnya sih Aku gak marah Aku dipukulin Diapain juga gak marah Karena aku memang Niat ngeprank yang gak jelas Ngeprank yang Yang buat dia marah gitu Tapi ya Aku sih sebenarnya Enggak nyangka Kalau Triamanda itu Bukalan semarah itu gitu Ya wajar lah Ya kan Namanya maling Maling itu harus dipukulin Gitu ya kan Jadi udahlah Jangan nangis Jadi kan guys Jangan komentar yang Enggak-enggak lagi lah Kasian istri aku Jadi nangis loh Sedih loh Tengah mukanya Jadi kasihan Jadi Makanya aku buat Klarifikasi inilah Video ini Penjelasan Buat Triamanda Banyak yang bilang Katanya Triamanda Istri yang gak baik Gak patut masuk Masuk apa Masuk surga Katanya kan Ingat Istri itu harus Menghargain suami Gak banyak komentar Seperti itu Pokoknya Banyak lah Kalian lihat aja Komentarnya di prank itu kan Ya Tapi ya Aku sebagai suaminya Aku gak apa-apa Gak masalah Kalau aku gak dihargain sama dia Karena patut gitu Aku tuh dipukulin Memang Namanya aku maling Gitu kan Jadi buat kalian Stop lah Jangan komentar lagi Ya guys ya Pokoknya Dengan video ini Triamanda Udah minta maaf Sama aku juga Sama kalian juga kan Jadi stop lah Ya Bisa komentarnya Kalau bisa yang baik-baik lah Kasian loh Istri aku Tengok 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 Nangis Malu dia Jadi Kasian guys Aku Sedih Lihatnya nangis Jadi Udah jangan nangis Ada ya Jadi Aduh Aku pun Jadi gak enak gitu Jadi Menurut kalian Lagi mana guys Dia udah minta maaf Jadi jangan komentar lagi Gila guys ya Jadi sebenernya Aku tuh Malah senang Pokoknya aku Pokoknya aku senang lah Dia itu menghargain gitu Lambang penikahan kami Dia menghargain kali kan Karena lambang penikahan itu kan Mas kawin tuh maaf Itu cuma seumur hidup tuh sekali Kalau dijual Siapa sih yang gak marah Gitu kan Karena seumur hidup tuh sekali Dikasih Kecuali ya Aku itu udah meninggal Dia nikah lagi Mungkin udah dapat lagi Dapet lagi Dapet sama yang lain Tapi jangan lah gitu ya kan Ya kan Dia menghargain aku Makanya dia bisa Semarah itu gitu kan Menghargain pemberian aku Lambang pernikahan Itu ya kan Iya Patut lah Dia juga Pokoknya sekali lagi Dia patut Pokoknya Menurut aku Menurut aku ya Menurut pribadi aku Dia tuh patut Dia menampasin aku Maki aku Karena aku tuh maling Kalau dibilang kan Kalau dibilang Kalau sebenarnya Kalau sebenarnya Aku ngambil Mas kawin dia tuh Aku jual Perhatikan aku maling Gitu kan Tanpa sepengetahuan dia Karena harta istri itu Bukan harta suami Kalau harta suami Hartanya Istri juga gitu Nah itu dia Terus sebenarnya yang bilang juga Katanya Ketahuan sifat asli istrinya Kayak gitu Marah-marah gitu ya Ya menurut ade itu sifat asli ade enggak Sebenarnya Ya sifat Cuman kan Kayak gitu kan Karena ada hal tertentu Kau membuat aku kecewa Makanya aku sampai Bisa semarai itu Kalau enggak ya Kayak gitu sih Kalau dia bilang aja sih Sebenarnya aku enggak Ngapain sih Mas dimarah Cuman emas kan Sebenarnya Cuman karena dia enggak Karena dia enggak bilang Kalau bilang pun Enggak usah digantinya Karena mas kawin tadi Karena dia enggak bilang Nampas pengetahuan aku Jadi aku marah-marah Jadi kalau kita jual sekarang Ada yang marah? Iya Jadi kita jual yuk Udah lah Jangan nangis Tinggal komentar Kalian dinangis guys Sedih Senyum lah Namanya haters itu Gak apa-apa Yang didengar Ya kan kita Kalau makin banyak haters Ya makin banyak rejeki Sebenarnya Iya kan guys Jadi ya Tapi namanya Cewek kalau dikomentarin gitu Kan CD juga kan Dia itu ya Menghargain lah Pemberian aku Aku senang Pokoknya Senang banget aku Pokoknya Pokoknya guys Sampai disini aja lah guys ya Jangan lupa di like Dan subscribe-nya Sampai sini aja Ada yang mau Ada yang bilangin lagi Udah cukup Cukup penjelasannya Bener Bener nih Iya Oke guys Sampai disini aja Aku makin ganteng kan guys Tinggal Gak nyambu Ketau lah saya Senyum 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 Jangan Itu kan gitu kan Cantik loh Kalau senyum-senyum Kalau Apa namanya Kalau semburut aja Nangis Jelek Jadi untungnya Terima kasih Luluh juga Sama medkit Yang terakhir-akhir Video nya kan Kayak gitulah Cara menaklukkan Kehati wanita Dengan pelan Sabar Karena kalian Tahulah Kalau perempuan Memang egois Jadi kita Sebagai laki-laki Harus sabar Kalau perempuan Memang kan Besukanya Ngomen Gitu kan Kita sebagai laki-laki Ya harus sabar Menghadapinya Itulah Ini Tips Buat para Laki-laki Harus sabar Oke Sampai disini aja Thanks for watching And See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax